Henshin Jadi satu video kan Oke Jadi disimak aja sampai habis ya Sebenernya bocornya gambarnya Revice ini tuh Bukan dari official Toei ya temen-temen Tapi entah dari suatu sumber Yang akhirnya itu bocor ke publik disini Jadi jangan heran karena dari tahun ke tahun itu Seperti ini Ya jadi gambarnya Gak begitu jelas gimana Tapi udah bisa kita lihat lah disini ya Dan sebenernya sebelum ini Revice itu sudah menampakkan diri duluan Di posternya si superhero Senki Kalian juga udah pastinya udah banyak yang tau Ini siapa si Rider Pink Ada gigi nongol kayak gini gitu ya Nah di titik itu Emang udah banyak yang bilang Itu Revice itu Revice Bahas Bang bahas Bang ya Tapi Ana belum berani angkat bicara Kenapa? Karena disini Ana tunggu progres aja ya Jadi tidak semudah itu Dan tidak seenak itu main dibahas pak ya Ana sadar tanggung jawab Ana juga disini besar ya Karena nanti info yang disampaikan kan juga gimana ya Gak sedikit juga gitu yang nonton ya Dan juga denger gitu Sampai salah atau miskom kan Jadinya berabe lah ya Soalnya dikasih info yang bener aja Kadang-kadang Suka ada yang salah tangkap aja masih ya Toei sendiri Sebagai pihak yang udah ngerilis poster tersebut Juga gak ada statement apa Yang bikin fans juga Jadinya bertanya-tanya Itu sebenernya Rider apa? Apakah musuhnya si superhero Senki Atau gimana gitu? Tapi ternyata udah tau Sekarang kita itu adalah si Revice ya Dan akhirnya setelah leak kedua ini Ana baru berani berpendapat Dan yes Memang yang kemarin itu adalah Kamen Rider Revice ya Karena muncul logo titlenya juga disini ya Di leak keduanya kali ini Jadi langsung saja teman-teman Ini dia Kalian bisa lihat gambarnya disampai Ana ini Ini adalah penampakan dari si Kamen Rider Revice Jadi ini adalah Rider ketiga di era rewa Dan akan tayang setelah si Kamen Rider Saber ini berakhir Yang pertama pastinya kita akan komentarin dari bentuknya Dan juga first impressionnya ya Pasti udah pada penasaran juga ya Gimana pendapat Ana soal si Rider 1 ini Kenapa sih pada penasaran banget ya Jadi disini Ana sambil lihat gambar juga Nah ini yang mau Ana tanyakan sebelumnya nih Sebelum Ana komentarin soal si bentuk Revice ini Kalau Ana gak suka gimana nih? Ya pendapat Ana kan apalagi yang sifatnya subjektif seperti ini kan Semoga itu tidak dijadikan Apa ya teman-teman ya Dijadikan dasaran juga Buat kalian ya Jadi Ana berpendapat ya Gak cuman sekedar berpendapat Bukan ngajak orang buat ikutan Harus setuju atau gak setuju gitu ya Jadi soal Revice ini teman-teman Menurut Ana Hmm jelek gak ya? Bagus gak ya? Cukup keren ya? Jadi cukup keren dan Out of the box bisa dibilang ya Jadi ini pas Ana lihat si Revice ini itu Vibe-nya Jadi inget Vibe-nya pas si X8 ini bocor Sekitar tengah tahun 2016 Jadi vibe-nya ini sama banget Apa gara-gara sama-sama pink gitu ya Pokoknya vibe-nya itu kayak mirip-mirip gitu Sama gitu ya Tapi vibe-nya sih ini lebih ke arah yang positif Menurut Ana ya Soalnya pas jaman X8 League itu Langsung agak banyak yang agak skeptis Dan juga gak suka lah Yang agak negatif-negatif Wah kayak badut Wah pake celana pendek Wah itu common rider apaan gitu Jabrik, Mohawk, pink dan lain-lain lah Pokoknya banyak gitu statement-statement seperti itu Cuman pas 2016 Apa namanya ya Pengaruh media sosial itu belum terlalu Sekeras sekarang gitu ya Kalau sekarang kan Wah statement-statement apa Pasti dibahasnya sampai Bener-bener digoreng sampai gosong gitu kan ya Tapi kalau ini syukur Agak lebih ke positif sih menurut Ana ya Kalau si Revice ini Ana udah survei-survei sedikit Baca komentar-komentar dari fanpage Ana ya Sepertinya memang banyak yang bilang keren ini ya Jadi ada sih yang bilang jelek Dan kurang suka tapi menurut Ana sih dikit banget ya Jadi soal keren, jelek dan faktor-faktornya gimana Teman-teman kalian juga boleh ikut komentar di bawah ya Jadi kilas balik juga yang udah ngikutin bocornya penampakan rider baru nih Setiap tahunnya ya Jadi X-8 itu kalau gak salah itu bocornya itu dari Sofubi-nya Jadi ada kayak toy katalog gitu dari Sofubi-nya Ini apaan? Apakah mungkin rider utama tuh seperti ini? Dan ternyata bener ya X-8 ya jadi rider utamanya Dari Sofubi-nya terus build Itu gak dari rabbit tank dulu teman-teman Dari rabbit Sojiki ya Eh bukan rabbit Sojiki Iya rabbit vacuum cleaner kan Sojiki ya Jadi dari situ dulu bocornya Dan posternya juga agak burem teman-teman Terus Zio itu dari gambar gasapon Ya jadi kayak gasapon-gasapon gitu Ada kayak gambarnya kan Bocornya dari situ Terus juga lanjut ke Zero-One Zero-One itu bocornya dari si Zero-One driver-nya Terus kita bisa lihat penampakan rider-nya gitu kan Oh ini ternyata Zero-One gitu Dan Saber itu dari cover majalah ya Ucusen ya Dan sekarang inilah revise Kayak dari sticker gitu ya Gak tau anaknya liatnya kayak dari sticker-sticker yang belum di cutting gitu ya Dan soal temanya nih ya Jadi katanya Kamen Rider 1 ini akan bertema Dinosaurus Tema yang kalau ditelaah itu jarang sekali ada di serial Kamen Rider Sekali lagi jarang sekali ada di serial Kamen Rider Banyaknya itu di Super Sentai teman-teman Memang ada Tapi bukan jadi tema pakem atau tema utama dari serial tersebut ya Ada mah ada Sekali lagi disimak Omongan anaknya yang ini ya Jadi contohnya itu kayak Osputotira Terus juga Dinosaurus Grid Fang Joker Dinosaurus bukan sih Si Fangnya itu kayak Dinosaurus ya Atau Serigala itu pak Ya pokoknya Osputotira yang paling kental lah disitu ya Banyaknya itu di Super Sentai teman-teman ya Dan menurut anaknya ketika Toei ini bikin Sentai Dengan tema Dinosaurus itu selalu keren dan selalu berhasil Menurut anaknya ya Dan juga penjualan mainannya itu selalu top notch Selalu ya Kalian bisa research-research lah ya Jadi luar biasa lah Zyuranger, Abaranger, Kyoryuger, Yusoldier Dan secara visual juga Sentai-Sentai itu menurut anaknya juga cakep-cakep pak ya Bener-bener tema Dino-nya itu bener-bener diaplikasikan dengan secara matang Jadi tema Dinosaurus itu menurut anaknya tema yang bisa di-explore juga banyak ya Jadi kalau misalkan kalian udah bosen gitu dengan si Sentai Wah pasti kayak begini gitu Dengan variasi Dinosaurusnya si temanya gitu ya Jadi kalian tinggal dinikmati aja bagaimana pengaplikasiannya di si Kamerider gitu ya Kalau di Super Sentai ya pasti kita udah tau lah gitu Robot-robotnya pasti Dinosaurus gitu ya Jadi menurut anda konklusinya ya harus keren dong ya Kalau mau nerapin ini tuh ke Kamerider Karena Sentai aja anggapannya tuh kayaknya selalu berhasil gitu Jadi kalau misalkan diaplikasikan ke Kamerider ya Gimana ya karena mereka juga dalam tanda kutip itu sudah terbiasa lah gitu ya Dengan tema yang dibawanya ini tinggal diaplikasikannya ke Kamerider aja kayak gimana Mereka udah tau gitu ranahnya tuh kayak begini gitu Jadi harusnya sih ada harapan untuk tidak mengecewakannya Jadi disini masih komentarin soal bentuknya Jadi tema Dino-nya sendiri memang sudah terasa Ya dari si bentuk Rider-nya Dan langsung bisa kita lihat di si Rider satu ini Terutama di bagian mulut yang menyerupai gigi-gigi Nah itu ya teman-teman ya Yang gini-gini gigi-giginya Dan kayak ada T-Rex nongol di dada sebelah sininya Di dada sebelah kanannya teman-teman ya Jadi banyak yang bilang juga kayak Venom katanya Gara-gara visernya seperti itu dan giginya seperti itu Ya it's okay lah gak apa-apa teman-teman Dan soal warna nih ya Jadi dari kemarin itu Toei nyari warna Rider yang agak gak biasa ya Sejak Zero One sih Sejak Reiwa ini ya Jadi anda juga belum tau warna actualnya atau lebih detailnya Bakalan warna apa ya Karena disini kan apa ya teman-teman ya Color chart itu bisa berubah-ubah ya Tapi untuk sekarang ya warnanya Pink dan Tosca yang anda lihat ya Jadi Pink udah jadi tren baru ya sekarang ya Jadi Rider-Rider banyak gitu Gak sedikit yang pake ini kan X8 gitu Decade Magenta sih ya Decade Magenta Terus juga ada Zio yang Pinknya itu agak keunggu-ungguan gitu Jadi gak biasa gitu Slash juga Jadi memang banyak juga yang dipake seperti ini Apakah memang disukai gitu oleh anak-anak warna ini Main cerang gitu ya Anda sih gak bermasalahin soal Pink gimana ya Kalau misalkan udah keren dan udah Gimana ya Udah nancep gitu di hati Ya udah gak masalah teman-teman ya Dan kita juga sudah bisa melihat penampakan beltnya sedikit Karena ketutupan nama judulnya disini Jadi kalau dilihat-lihat beltnya mirip X8 Yaitu Gamer Driver Atau mirip si beltnya si Woz ya Beyond Driver teman-teman Jadi disini warna beltnya juga ngikutin warna Rider-nya Pink dan Tosca teman-teman ya Terus masih ada penampakan dinosaurusnya juga Di tengah beltnya Jadi kalau dilihat-lihat itu Dino-nya sama Yang di tengah belt itu sama yang di dada Ya tuh Kayak T-Rex gitu teman-teman Dan di kiri itu ada bagian pink-pinknya gitu Jadi kayak semacam refleksi kah Kayak gasiat dong ya Jadi kayak ada refleksi atau mirroringnya gitu teman-teman ya Nah kemarin sempet ada rumor Dari semacam sketch kasar gitu Soal beltnya si Revice ya Jadi itu kalau kita telah lagi hampir 80% benar loh ya Jadi gak ada salahnya Coba kita lihat lagi Dan kita kesinambungkan Dengan yang ini ya Jadi sumbernya juga tertera Kalau gak salah ini dari Facebook ya Kalau dilihat dari sketch ini Collectible item yang dimasukin ke beltnya adalah Stamp atau cap Pok ya Nah drivernya pasti beli ya disini ya Tapi entah kenapa kayak kurang suka Karena warnanya juga terlalu ngejreng gitu ya Ada sih itemnya itu ya Kalau kita lihat ya Jadi di bagian tengah beltnya itu hitam dan juga pink Tapi untuk strap dan ke belakangnya itu pasti warnanya Tosca gitu Tapi kita lihat lah bakalan seperti apa ya Iya kayak slash ya jadinya warnanya ya Jadi menantilah belt-belt elegan dan futuristik lagi Macam Zero One Driver seperti apa ya Oke Dan sekarang kita bakalan bahas soal title cardnya Jadi sudah jelas ya dari tulisan di pojok kiri bawahnya itu Ada tulisan disini Kamen Rider Revice Jadi sudah jelas ini adalah si Revice Di paling kanan seperti ada motif dari kepalanya si Revice juga Mungkinkah ini bener yang soal cap itu Jadi ketika di cap ya visualnya seperti itu capnya gitu ya Dan kalau kalian lihat ada angka 50 juga Di belakang tulisannya teman-teman ya Ini ada hubungannya juga dengan anniversary franchise Kamen Rider yang ke 50 tahun juga ya Kemarin sempat rame juga kan Dan selanjutnya teman-teman Kita lanjut ke gambar selanjutnya ya Nah ini Apakah ini Ini Kamen Rider juga Apakah ini Kamen Rider juga gitu Jadi belum di konfirmasi juga Ini apa orang-orang juga pada masih bertanya-tanya gitu Tapi sudah banyak argumen dan lain-lain Jadi disini dari banyaknya argumen itu Anda pecah ke 3 argumen yang paling banyak dibahas soal si Makhluk ini nih ya Jadi kita lihat dulu dari bentuknya teman-teman ya Jadi dia itu kayak pake topeng dinosaurus gitu teman-teman ya Dan visernya juga berbeda dengan revise Warnanya biru teman-teman ya kalau kalian lihat Terus kostumnya serba hitam Terus dicampur pink Tapi pinknya seperti revise Dan ada logo dinosaurusnya juga Di bagian dada ya Oke Jadi 3 argumen itu kita udah pecah Pertama katanya si revise ini tuh bisa cash off Kayak Kabuto lah ya Jadi ini dulu teman-teman Fombenya ketika dia hands in Terus dia cash off jadi revise yang biasa Sekali lagi ini masih probabilitas ya Karena kita belum tahu ini tuh makhluknya apa Kedua teman-teman Si revise ini tuh kayak Zeronos Jadi semacam punya kayak badut Atau denepnya gitu lah ya Jadi ini malah jadi kayak Barney pak Kalau kayak gitu ya Jadi itu yang kedua teman-teman Dan untuk yang ketiga Ini adalah secondary ridernya si revise ya Jadi jika kita bandingkan dengan rider satu lagi Yang ada di belakang revise Yang di posternya si superhero Senki Visernya itu mirip warna biru Dan ada gigi-giginya juga Di sekitaran matanya itu Jadi ada 3 kemungkinan Ada 3 probabilitas nih ya Jadi anaknya cuma ambil aja sih Jadi kita juga belum tahu apa Sekali lagi ini bukan pendapat pasti ya Jadi ini masih kemungkinan-kemungkinan Yang bakal kita bahas ya Kalau kayak denepnya sih agak lucu ya Jadi kayak ada dino-nya gitu Kayak ada apa ya Ya gitu lah kayak ada partner-nya gitu lah Tapi kita tunggu aja lah seperti apa teman-teman ya Dan harapannya soal si revise ini Ya ridernya menurut Anda Jangan banyak-banyak lah Karena di saber aja udah nyaris muntah pelangi Ya walau sepertinya bakal banyak juga ya Karena banyak rider itu ya banyak cuan lah ya Tapi gak ada salahnya lah ya Anda kasih harapan disini Ini kan temanya dino ya Dinosaurus ya juga banyak macem-macem Dan segala macem Jadi nanti setiap dino itu Mewakili satu rider dan lain-lain Misalkan si revise ini T-Rex gitu Terus nanti ada lagi kayak Triceratops gitu Beda rider lagi Jadi kalau kayak begitu konsepnya Apa bedanya sama Super Sentai? Ya jadi makanya Anda mengharapkan Rider-nya dikit aja gitu Ya 3-4 aja gitu Cukup udah gitu ya Jadi mending dikit gitu Jadi kayak misalkan revise seorang diri Atau second rider-nya itu Bisa pakai banyak foam Atau kemampuan banyaknya dinosaurus Kalau kayak gitu sih Menurut Anda lebih asik aja gitu ya Jadi misalkan Gak terpecah jadi rider yang berbeda Tema 1 dino itu Jadi si revise ini tuh T-Rex kan logo di dadanya Jadi ketika dia memakai Triceratops itu Foamnya jadi beda lagi Kemampuannya jadi beda lagi Visualnya juga beda lagi Dan logo di dadanya juga jadi beda lagi Kayak gitu menurut Anda sih lebih baik Itu sih harapan Anda ya teman-teman ya Dan ditunggu info-info berikutnya lah teman-teman ya Jadi sekiranya sih Segitu aja pembahasan soal revise-nya Udah panjang juga pak Dari sekedar gambar Anda bahas Sampai ke ABCDE-nya ya Jadi kita breakdown Sampai lengkap mungkin Jadi kalau ada progress dan Yang baru lagi Pastinya akan dibahas di Tolshatsu Seperti biasa teman-teman ya Dan sebelum dibahas di Tolshatsu Sudah pasti akan di-up Di Feinpack terlebih dahulu Di Agenda Reza Plus ya Jadi tolong bersabar dulu teman-teman ya Untuk dibahas di Tolshatsu Dan cek dulu kesitu teman-teman ya Bang tapi aku gak punya IG Aku gak punya FB Aku gak main IG Aku gak main AFP Gak masalah ya Gak harus punya akun Kalian tinggal cek aja langsung ya Langsung klik link yang ada di deskripsi Atau itu ada link ke Fanpack Anda teman-teman ya Kalian udah bisa langsung mantengin Tanpa harus ada akun FB atau akun IG Udah bisa langsung dilihat info-info nya disitu Jadi terima kasih banyak lah Buat teman-teman disini Yang udah follow dan like juga ya Dan sudah dijelaskan berkali-kali juga Jadi tolong kalian paham lah Aturan main di channel ini tuh kayak gini gitu ya Nah entah pas Anda udah upload ya Soal si revise ini tuh Udah ada info terbaru apa lagi Soal si revise ini Takutnya kan ada Pas Anda upload Eh malah keluar info baru saat itu juga gitu ya Kalau ada Ya nanti dibahasnya pastinya di next video ya Jadi susah kalau mau real time banget itu ya Anda juga udah Mantengin Ini kan infonya keluarnya malem ya Sekitar jam 6-7 Anda lupa Dan Anda pantengin sampai subuh Gak ada info baru lagi Yaudah Anda bahas disini ya Takutnya besoknya ada info baru lagi Kalau ada ya dibahasnya di next video Yaudah Gitu aja teman-teman ya Kalian boleh komentarin soal si kamerada revise ini Visualnya seperti apa Di kolom komentar bawah Pastinya kalau udah keluar seperti ini sih Deket-deket ini Bakalan banyak lagi info-infonya Jadi kalian bersabar aja Anda bakal bahas Sedetail mungkin Selengkap mungkin Setiap ada update-an yang baru Sama seperti kamerada Saber kemarin teman-teman ya Jadi kamerada Saber juga yang lagi ongoing Gak akan terlupakan Jadi sama-sama jalan Sama-sama ada porsinya Blade Specter Superhero Senki Semuanya Anda bakal usahakan Bakal bahas teman-teman Asal kalian sabar aja Udah gitu aja teman-teman ya Terima kasih banyak Teman-teman jangan lupa like, share, subscribe Dan berkata Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax